Air tebu Rasa manis alami bisa sangat menyegarkan dan menjadi pengganti energi tubuh yang hilang saat cuaca panas. Anda bisa meminumnya dengan es atau tanpa es dan semua air tebu memang sangat menyegarkan. Terlebih tanaman tebu memang banyak ditemukan di semua wilayah di Indonesia. Karakteristik tanaman tebu Tanaman tebu memiliki bentuk seperti batang yang bisa berdiri tegak dengan daun yang memiliki permukaan kasar. Tebu ditutupi oleh lapisan kulit yang sangat keras dengan daging batang yang memiliki ruas. Kulit luar sering diselimuti oleh bubuk putih kebiruan yang bisa hilang jika digosok lembut. Batang tebu bisa tumbuh setinggi lebih dari 2 meter dan akan mengeluarkan bunga berwarna putih dan bulu yang sangat banyak. Ruas tebu bisa sangat banyak dan tergantung dari tempat tumbuh tebu. Tebu hampir terlihat seperti tanaman rumput ketika masih muda dan akan memiliki daun coklat kering jika sudah mendekati masa panen. Nutrisi air tebu Sumber nutrisi kadar 100 gram tebu Air 0,2 miligram Protein 0,23 miligram Lemak 0,07 miligram Karbohidrat 27,3 gram Gula 25,8 gram Riboflavin 0,17 miligram Niasin 0,3 miligram Asam pantotenat 0,07 miligram Zat besi 0,56 miligram Magnesium 2,45 miligram Kalsium 32,56 miligram Fosfor 0,02 miligram Kalium 163 miligram Mangan 0,07 miligram Tembaga 0,05 miligram Di balik rasanya yang manis dan sangat khas, apakah air tebu memiliki manfaat untuk kesehatan? Tentu saja, air tebu memang sangat menyehatkan. Air tebu mengandung berbagai jenis bahan yang sangat alami dan bahkan Anda tidak perlu menambahkan gula untuk mendapatkan rasa manis. Di bawah ini adalah beberapa manfaat air tebu untuk kesehatan. Meningkatkan pasokan energi Tubuh tebu mengandung sebuah senyawa aktif dan glukosa alami yang bisa meningkatkan energi untuk tubuh. Glukosa dan senyawa elektrolit dalam tebu bisa meningkatkan energi karena mendorong metabolisme dalam tubuh. Selain itu, zat gula menjadi salah satu penambah energi yang paling besar terutama saat musim panas. Tapi untuk energi aman untuk penderita diabetes Penderita diabetes memang harus memilih sumber energi atau sumber manis dengan hati-hati. Gula tambahan dan semua jenis gula yang menyebabkan kadar gula tinggi tentu sangat dilarang. Tapi air dari gula tebu ternyata sangat bagus untuk penderita diabetes. Gula alami pada air tebu bisa menurunkan kadar gula darah karena kandungan glikemik gula yang sebenarnya lebih rendah daripada gula olahan lain. Top herbal untuk diabetes melawan kanker tebu adalah tanaman sumber gula yang memiliki kandungan antioksidan yang sangat kuat. Antioksidan yang termasuk dalam air tebu akan bercampur dengan mineral dari sumber makanan lain dalam tubuh. Reaksi ini sangat efektif untuk mencegah semua jenis kanker dan menurunkan resiko kanker payudara. Zat fitokimia dalam air tebu juga sama sekali tidak menimbulkan efek samping. Top untuk kanker melawan dehidrasi ketika musim kemarau maka potensi untuk terkena dehidrasi memang sangat kuat. Untuk mencegah semua hal ini maka Anda perlu meningkatkan asupan mineral seperti mineral yang berasal dari air tebu. Air tebu mengandung berbagai jenis mineral tinggi seperti magnesium, zat besi, mangan, kalium, kalsium dan tentu saja kandungan elektrolit. Alami konsumsi saat musim panas tidak hanya akan melawan rasa haus tapi juga bisa meningkatkan energi. Baik untuk dehidrasi. Manfaat air putih manfaat semangka menurunkan resiko penyakit ginjal. Penyakit ginjal memang tidak bisa terhindarkan terutama ketika tubuh tidak mendapatkan energi dari sumber protein. Ternyata air tebu mengandung protein yang bisa membantu ginjal untuk menyaring semua cairan termasuk darah dan air. Kandungan zatakali yang alami dalam gula tebu juga bisa mencegah masalah ginjal. Konsumsi air tebu paling tidak dua kali dalam seminggu sudah bisa mengurangi resiko penyakit ginjal. Baik untuk ginjal. Manfaat pit manfaat daun alpukat mencegah penyakit infeksi lambung air tebu memang mengandung kalium dalam jumlah yang sangat tinggi. Kalium dibutuhkan oleh tubuh untuk mengendalikan otot dan syaraf serta menjaga kondisi kesehatan agar tetap baik. Kalium yang ditemukan pada air tebu bisa mencegah berbagai jenis infeksi yang bisa terjadi pada lambung. Bahkan bisa mengatasi beberapa keluhan pencernaan seperti diare atau sembelit. Mencegah kerusakan gigi. Kandungan mineral yang sangat tinggi dalam air tebu sangat efektif untuk mengatasi kerusakan gigi dan bau mulut. Mineral banyak dibutuhkan oleh gigi untuk memperkuat struktur gigi dan juga meningkatkan enzim khusus yang bisa mencegah bau mulut. Bahkan jika diminum secara teratur maka bisa meningkatkan kesehatan gigi dan membuat gigi menjadi lebih putih. Baik untuk gigi. Manfaat kumur air garam Manfaat gosok gigi Manfaat bohel lepas pasang Bukan mengatasi masalah kesehatan kuku. Dan penampilan kuku juga lebih mengkilap Menjaga kesehatan tubuh air tebu adalah salah satu nutrisi yang sangat lengkap. Air tebu memberikan beberapa jenis vitamin seperti vitamin A, vitamin C dan vitamin E selain itu kandungan flavonoid dan temuan semiafenolik dalam air tebu sangat berkhasiat untuk menjaga tubuh dari beberapa efek seperti infeksi dan peradangan. Bahan antioksida juga sangat baik untuk mencegah semua jenis tumor dan kanker. Jadi secara umum gula tebu akan membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Menjaga kecantikan kulit wanita sepertinya memang harus lebih sering mengkonsumsi air tebu. Hal ini terbukti dari kandungan sebuah senyawa yang ditemukan dalam air tebu yaitu asam alfi yang bisa bekerja untuk mengurangi semua efek penuaan dini, mencegah jerawat, dan menjaga kulit agar terlihat tetap lembut. Asam glicolat dalam air tebu sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit wajah seperti mencegah kulit kusam dan berminyak. Taupun untuk kecantikan kulit jadi ternyata mengkonsumsi air tebu sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Anda bisa mengkonsumsinya saat musim kemarau atau ketika cuaca sedang panas. Banyak manfaat kesehatan yang sebelumnya memang tidak pernah diketahui. Selain itu nutrisi air tebu juga sangat lengkap dan sangat baik untuk tubuh. Terima kasih telah menonton!